Perahu Kalian pasti dulu suka main perahu otok-otok? Siapa sangka mainan ini ternyata dibuat di Cirebon, Jawa Barat? Femmes, perahu yang bergerak karena adanya api dari dua meriam kecil, cara berjalannya sama seperti prinsip mesin uap. Setelah air memenuhi ruang pembakaran, api bisa memanaskan air di dalamnya. Saat air mendidih, uap inilah yang membuat perahunya melaju. Suara klotok-klotok yang keluar dari perahu saat dimainkan ini membuat namanya disebut kapal otok-otok. Bunyi ini tercipta karena rebusan air yang menggerakkan dua pipa kecil atau meriamnya tuh. Mainan tradisional ini ternyata dibuat dari seng atau kaleng bekas loh. Sekarang buat pola badan perahu pada seng, terus bikin juga bak mesin kapal, cerebong asap, pangut sebagai meriam dan nakoda. Gunting deh! Meski kekuatannya sederhana, butuh delapan perajin untuk menghasilkan sebuah peluru. Wah, lumayan rumit juga nih. Kalau perahu atau kapalnya udah bisa mengeluarkan suara khas, artinya sudah lulus quality control. Tinggal dekatkan seluruh bagian badan perahu dengan patri, timah, dan solder. Untuk menguji bagian yang bocor pada perahu, simpan perahunya di atas air fans. Sips, tinggal mengenai dengan cat besi biar tampilannya semakin menarik. Mantap!